Pemirsa kita ke informasi lainnya, di mana Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengungkap kondisi pesawat Sriwijaya SJ-182 sebelum jatuh. Data diungkap dari rekaman Flight Data Recorder. Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT, Kaptenur Cahya Utomo, menjelaskan masalah terjadi pada pesawat Sriwijaya saat mencapai ketinggian 8.150 kaki. Tuas pengatur tenaga mesin atau throttle sebelah kiri bergerak mundur sehingga kekurangan tenaga. Sementara dari hasil investigasi, ada dua kerusakan yang ditunda perbaikannya sejak 25 Desember 2020. Saat ini memang yang kita ketahui, auto throttle kiri bergerak mundur. Tetapi apakah ini yang rusak, yang kiri, kita belum tahu. Karena dua-duanya menunjukkan sikap yang berbeda, atau artinya dua-duanya mengalami anomali. Anomali untuk yang kiri adalah dia mundurnya terlalu jauh. Sedangkan yang kanan, dia benar-benar tidak bergerak, seperti macet. Jadi kita tidak tahu sebenarnya yang rusak, yang kiri, atau yang kanan. Inilah yang kita belum bisa menjelaskan sampai hari ini, apakah ada kerusakan auto throttle. Yang berikutnya bahwa auto throttle ini mendapatkan masukan dari 13 komponen lain yang terkait. Jadi mengapa anomali yang terjadi di dalam throttle ini, yang muncul, yang terlihat, penyebabnya komponen yang mana, kami belum bisa menentukan. Karena ada 13 komponen yang terkait terhadap gerakan dari auto throttle. Terima kasih telah menonton!